Terima kasih telah menonton! Oke, nah untuk apa yang aku pesen disini menunya aneh banget, kalian pasti gak suka ikan mentah, tapi ini ikannya gak terasa mentah enak banget, aku akan pesen beberapa dan kita kek ya. In the backseat of a car, so never, never, never let me get that far. Yes, asik seharus dirumah, hari ini ya tersinggalkan belakang-belakang kita mau review makanan ini kenapa gelap banget ini. Makanan dari... Namanya... Aromapaluku Makanannya ini pasti banyaknya kemasanan kurang suka, tapi aku suka banget makan disini. Mwah! Nikmat, oke? Oke, coba ya mau di videoin jangan pegang ke mana-mana tangannya. Oh, jangan tadi gini, gua gak diletak! Oke, ini udah ada hari pertama dan kedua. Ini namanya lawa. Nih, kamu mau liat lawa kayak apa? Dia itu ikan mentah dikasih mangga dan diperes dengan jeruk. Nah, dan akan saya cobain dulu ke suami sahaja. Tapi kenapa gak kamu dulu? Kenapa guru dulu? Kamu kan keluar banget. Kamu dulu aja. Gak bisa kamu dulu. Kalau udah lanjutnya? Kalau kamu dulu, baru aku itu bener. Jadi aku mati duluan? Karena kamu yang pesen. Bukan, kamu yang pesen gak. Aku mati duluan boleh? Kamu yang pesen bukan yang tau karena aku harus nyoba dulu. Kalau kamu udah nyoba bener apa gak rasanya tau-tau salah gimana? Kan? Kan? Enak kan? The best. Jadi itu anak. Karena jadi mateng tapi gak dimasak. Hanya dikasih. Perusahan mangga kemenjuk nipis. Karena waktunya anang buat makan. Ini ikan di duk. Ini ikan di duk ya di duk. Belum dimasak, masih artis. Nah, aku coba. Ini ikan dulu. Sebentar dulu. Badul. Mau daun baunya dulu. Gak boleh. Makanya gak boleh di duk. Udah lebay di kelakangan. Gak asik ya. Bukan masalah lebay. Aku kan nyoba dulu. Kenapa harus kamu yang... Kenapa gak aku sendiri aja? Kaki-kaki. Kaki-kaki rumah. Ganggang! Yang udah lah yang namanya kan lagi food blogger. Food blogger itu harus makan. Food blogger tau. Tapi... Jangan kalah alam. Boleh sendiri kan? Enggak. Enggak. Aku sayang. Ini bukan sayang. Ini pemaksaan. Pemaksaan. Dalam perjalanan perbedaan itu harus sabar. Jadi pemirsa dia tuh kalau saya tersiksa dia tuh senang. Pemirsa lagi. Kayak sashimi. Aduh lebay. Hah? Enak. Yang boleh kan harus yang nyata. Kasih review yang bener. Enak atau gak? Kalau aku enak banget. Kalau kamu? Enak. 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 Ya udah sekali aja. Jangan terus-terusan. Jadi kamu suka apa engga? Nah ini model yang kedua. Ini memang pacu. Kalau pacu ikan mentah tapi pakai manga sama jeruk tipis. Kalau lawak, ikan mentah juga tapi pakai jantung pisang. Nah ini yang Mas Anang suka waktu itu kita pernah pesen. Nih. Enjoy. Ini sebenarnya enak banget. Ini aku sampai ngidam dulu kesini. Ini. Cukup. Makanan jangan di cium ya. Boleh. Jadi ini isinya. Gak berasa amisnya sumpah. Ikan mentah. Enak. Ya udah. Buat kamu enak gak apa juga buat aku aneh. Buat kamu aneh. Ini sama ini anak mana? Enak mana? Enak mana? Enak mana? Enak mana? Enak ini karena pedes. Ini lebih habis. Ini lebih habis. Iya kan? Gak habis kan? Enggak, aku gak suka ini. Aku suka ini. Ini tuh rasa... Juicinya ikannya tuh grenyes. Berasa. Juicy. Aku tanya, boleh gak? Apa? Kenapa kamu suka emang tampung-tampung? Karena yang mentah itu enak. Karena yang mentah itu enak. Enak. Kayaknya gak seperti yang diucapkan ya. Aku. Yang diucapkan dan yang dilakukan gak salah. Karena banyak orang tuh ngomong gampang. Oke, oke, oke. Karena diaksanakan tidak gampang. Jadi itu rasanya juicy banget. Jadi itu dulu dibahas jangan ngomong yang lain. Gak apa-apa deh. Jadi. Enak. Ikannya juicy banget. Mentahnya gak berasa. Tapi ya. Kelihatan gak mateng. Berasa. Tapi gak hamis. Lebih berasa ada lemonnya. Terus ada. Apa namanya nih? Mangganya asapnya. Ada pedasnya sedikit. Ini ikannya mentahnya. Mentah-mentahnya tuh. Berasa-berasa. Ini enak banget. Ini enak banget. Tapi temen-temen. Lebih enak ini. Enggak. Enggak ini. Jadi ini. Aroma pedasnya itu yang. Amis sehat. Amisnya gak terlalu berasa. Ini juga gak hamis. Kalau ini saya belum bisa suka. Ini saya. Enak. Masih mau nyoba dua kali lah ini. Enak. Kalau di Jepang sashimi. Kalau di Indonesia. Ya sashimi Indonesia lain. Iya. Ini masih. Apa ya? Amis sedikit pasti ada. Cuma ketutup sama jeruk. Ya jeruk sama pedasnya itu yang ini. Yang ini. Yang susah saya ngomong. Enak banget ya? Nah itu tapi nih suka harus. Abis ikannya. Jadi kalau temen-temen mau nyoba yang. Bisa dua porsi nih. Di Makassar. Mencoba sashimi versi Indonesia. Makanan khas lokal yang ada di Makassar. Ini di Aroma Paluku boleh nyobain. Namanya lawa. Sama. Ongolongongong. Paco. Paco. Paco sama lawa. Enak banget. Gila. Enak banget. Yang ini enak. Yang ini saya belum. Sekarang menu berikut ya. Ini nunggu. Nah. Ini. Aduh kepedesan yang. Ini namanya. Apa lah. Yang sagu. Papeda. Papeda, papeda, papeda. Tuh. Dia sagu bulat-bulat gini. Nah. Ini makan pakai kuah ini. Kita cek ikannya ya. Hamis gak? Hmm. Enak banget. Coy. Aduh. Oh. Ini aromanya unik ini. Coba saya coba sagunya. Ini unik ini. Makanya pakai sagunya. Namanya papeda. Ini unik. Ini unik. Ini unik. Ini unik. Coba saya coba dulu ya. Kalau dicampur-campur gini gimana rasanya. Wah. Ini anak. Ada ayam. Ada ikan teri kecil. Ada udang. Ada udangnya. Ben. Ben yang bikin unik memang bumbu. Bumbu. Bumbu apa namanya nih. Hmm. Rempah-rempahnya sama makan pakai ini nih. Sagu. Sagu. Dia tuh sagu. Di uul-ul gitu loh. Kalau di daerah timur. Jakarta, Indonesia. Kayak di mana ya. Rambut. Maluku. Di Sulawesi. Namanya beda-beda. Ada papeda. Ada apa lagi. Kapurung. Gak beda. Ada sinonggi. Ada sinonggi. Ada sinonggi. Juga dasarnya sagu. Jadi ini khas masakan. Pegangi nasi. Ini khas makanan lokal Indonesia. Sebetulnya yang seperti ini. Getong ikannya fresh banget tuh. Walaupun ikan teri. Kamu harus ngomongin jangan makanan doang. Memperkenalkan bahwa kekayaan makanan Indonesia itu tidak kalah. Dan kehasannya itu sangat khas. Jadi kalau ini bisa menjadi makanan nasional gak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin kenapa? Kalau memang kita punya keinginan. Kalau kita sama-sama punya keinginan. Kayak kita berdua. Punya keinginan. Ingin nyoba ini. Sampai jauh-jauh datang kesini. Mbak. Tanpa dibayar apapun. Aku pesan lagi nih. Ikan mentahnya. Nah ini. Tapi bukan yang gitu ya. Yang ini nih. Yang pacu ya. Iya. Gak mau lawas. Jadi. Itulah. Kalau kita punya keinginan. Pasti makanan seperti ini. Akan bisa disukain oleh orang Jawa Timur. Disukain oleh Jawa Tengah. Disukain oleh orang Jawa Barat. Jadi gak hanya melulu disukain oleh orang Indonesia Timur. Makannya bisa disurut kayak gini makanannya. Enak kan? Nikmat kan? Pengganti nasi. Gak bikin gemuk. Dan ini. Bikin kita agak pencernaannya. Lebih mudah ke. Bicarna gitu loh. Lebih mudah. Fiber. Tinggi fiber. Tinggi fibernya. Rasa supnya tuh asin-asin kayak. Kayak sup ikan. Tapi. Kayak apa ya Pak Irangasasupnya tuh kayak. Ini tidak ada hal yang. Keanehan yang terlalu luar biasa. Kalau dibandingkan mas shop. Dibandingkan sama masakan yang ada di Jawa. Gak terlalu aneh banget. Jauh. Berlawanan. Yang berlawanan jauh tadi. Yang mentah-mentah. Terlalu berlawanan jauh. Dengan kebiasaan. Orang yang di sana. 12. Oke next. Nih. Jadi itu masih bisa masakan tadi. Masih bisa disukain oleh. Orang di luar. Sulawesi. Nah kenapa aku banyak yang aku review. Karena makanan. Sebenarnya menu. Mana tadi menu nya. Menu di Aroma Palopo itu enak. Ini enak. Ini makanan apa namanya. Menu di Aroma Palopo itu banyak. Banyak banget. Nanti kalian bisa lihat nanti. Di video ini menu nya. Tapi yang aku pesen adalah beberapa yang memang aku suka banget. Mungkin ada yang lain tapi aku gak suka. Tapi ini yang aku suka. Nah ini namanya es palu butungnya. Es palu butungnya ini disini. Aku gak mau pakai susu. Karena aku gak suka susu. Ini enak kan. Kita makan ya. Itu kalo gak pakai susu gak enak gitu. Enak. Ya. Kesukaannya kamu kan. Es palu butu. Nyi es, khas dari orang Makassar, palung butung sama pisang hijau. Nah kenapa aku suka banget karena, oh maksudnya kita pesen yang pisang hijau ya. Jadi kalau palung butung... Tapi ini sudah famous, masih bisa disukain oleh palung butung sama... Apa tadi yang hijau itu? Itu udah terlalu terkenal, banyak orang suka yang ini memang tidak... Tidak usah diraguin lah kalau orang manapun akan suka ini. Isinya tuh sirup, batu es, ada bubur sum-sum sama pisang, udah itu doang tuh. Sirup merah, pisang, bubur sum-sum sama batu es, udah itu doang. Jadi kalau ini memang sudah umum lah di Jawa juga banyak yang jual, di Jakarta banyak yang jual. Tapi yang tadi itu nggak bisa dijual dan nggak bisa dibikin seenak ini di Jakarta nggak mungkin. Ya udah jangan banyak omong, kita coba ini omong-omong. Yuk coba omong-omong. Kamu dulu. Coba ya. Omong-omong itu bukan dari betawi ya? He? Enak. Ini enak, as banget. Ini enak banget. Makan dong kalau enak. Iya. Enak beneran nggak bohong, kalau ini aku suka enak. Setau aku omong-omong ini orang Betawi punya. Di Jakarta banyak banget. Enak ini. Tapi omong-omongnya enak. Ini enak. Jadi temen-temen kalau mau ke Makassar coba deh. Ini masih anget. Ini masih anget rasanya. Mungkin ini, mungkin aku nggak terlalu suka kalau ini dingin. Mungkin udah keras dia tau nya. Ini anget jadi sangat enak. Enak. Oke. Enak. Oh nggak-ngak pasti tau lah gue bilang. Ya, ya. Aku nggak tau. Aku nggak tau kesukaan aku. Nah. Ini kesukaan aku banget. Apa? Kasih passatrium ya. Ini? Ini enak banget. Apa? Parah. Apa? Namanya apa ya tadi? Gak tau ini namanya apa ini tadi Dia tuh kayak kue ranggi Ini tuh kayak kue ranggi Tapi khas Makassar Namanya apa Liat Enak banget Pisang Ini gula merah Ada pisang gak? Enggak Gula singole Apa namanya? Singole Dibakar, di luarnya dibakar Gula merah Kelapa Ini enak Enak banget ini Enaknya Pak jelasin versinya aku ya Manisnya manis gula Aren Di Jawa gula aren, gula merah Terut goreng-gorengannya ini Atau bakar-bakarannya ini Sebenarnya Ada di Jawa Kayak gini Cuman Ada khas Rasa khasnya Yaitu mungkin Gula merahnya Yang berbeda dengan yang ada di Jawa Rasanya berbeda Dicampur terus dibakar Dibakar dengan yang disini Pakai bahan bakar sini Atau kayu mungkin sini Mungkin itu berbeda juga Karena itu kehasan Daerah, setiap daerah Punya kehasan sendiri Gara-gara udara Gara-gara banyak hal Ini rasanya sangat Luar biasa Ini enak banget Ini enak banget Enak Oke Apa lagi yang mau kita review Kenapa aku suka restoran ini Menunya banyak Lokal Ya kan Menu lokal Banyak pilihan banget Dan Enak sekali Banyak pilihan Aku bisa makan kayak Mesen banyak Ini ada Saki juga Yang mentah tadi Terus Yang sinonggi tadi Kapuro Terus enak Restren ini Berapa yang lainnya? Secara keseluruhan Makanannya Sembilan Nama Berarti enak banget Enak Meskipun aku mentah-mentah Nggak terlalu suka Tapi mentah-mentahnya tadi Buat aku masih Aku punya toleransi Untuk bisa aku makan Biasanya kan nggak bisa Tapi tadi aku bilang Aku bilang Layak ini recommended Kalau teman-teman Jawa Teman-teman di luar Sulawesi Utara Eh Sulawesi Selatan ya Sulawesi Selatan Mau datang ke Makassar Silahkan datang ke tempat Aromah Palupo Kita tidak dibayar Di sini Kita bayar Justru ini semua Kita bayar Kita mereview ini Untuk informasi masyarakat Ingin mencoba makanan Khas lokal Di Sulawesi Selatan Khususnya di Makassar Silahkan datang ke sini Memang ini makanan Sangat recommended Buat kita berdua Pesan ya enak Enak Mendingan yang saya pesan aja Dan yang Agak aneh Harganya Harganya Coba coba Kita lihat Harganya ya Terjangkau Sekali Yang tadi Yang aku pesan Tadi yang mentah-mentah itu Tidak lebih dari Rp30.000 Cuma makan itu Tidak lebih dari Rp30.000 Harus jelas Harus jelas Enggak ada yang lebih Rp27.000 Rp22.000 Rp25.000 Rp22.000 Paco Rp22.000 Lawa Rp22.000 Di bawah Rp30.000 Semua makan dia Di bawah Ongol-ongol Sama si Nolet Tadi juga Rp20.000 Kapurung yang aku pesan Tadi Cuma Rp27.500 Murah Makan sebanyak Tadi Nanti kita lihat Jadi teman-teman Ini buat ukuran kita Yang di Jawa Mungkin memang Tidak terlalu mahal Termasuk ini terjangkau Tapi mungkin Buat teman-teman Yang di sini Tapi kita informasikan Saja Bahwa harganya Menurut kita Memang Tidak terlalu Luar biasa tinggi Jadi ini masih Terjangkau Jadi gak perlu ragu Kalau ke sini ya Ragu Maaf Oke As it's less Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Kalau mau tahu lagi Makan makanan enak Yang kita kunjungi Karena review kita Benar-benar murni Dari hati kita Kadang ada yang review Memang makanan Kesukaan kita Atau kadang Yang kita baru coba Jadi enak-enak Nanti kamu bisa Lihat videonya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!